Intro Seminggu sebelum terjadi erupsi Besok itu kalau gunung merah pinya batuk Terjadi letusan Besok itu kampung Kinarjo akan kembali seperti dulu kalah Tidak ada kehidupannya sama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini tim telusur berada di kawasan daerah istimewa Yogyakarta Tepatnya berada di Banker Kaliadem Atau biasa dikenal dengan sebutan Banker Merapi Di tahun 2006 lalu Dua relawan menjadi korban keganasan erupsi Gunung Merapi Banker yang seharusnya menjadi tempat berlindung dari erupsi Justru tak mampu menahan hawa panas Dan malah menjadi open track saksa yang memanggang keduanya Dan kejadian erupsi besar juga terjadi di tahun 2010 Tepatnya di tanggal 26 Oktober 2010 Letusan Merapi ini mengakibatkan 353 orang korban meninggal dunia Termasuk juga jurukunci Merapi Mbah Marijan Dan hari ini tim telusur akan bertemu dengan seorang narasumber Yang menjadi saksi tentang keganasannya erupsi Gunung Merapi Dan sekarang kita akan mencoba menelusuri lokasi apa saja Yang menyeramkan yang ada di sekitaran kaki Gunung Merapi Dan tanpa lama-lama lagi Kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di telusur Terima kasih telah menonton! 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 Saya harapkan melihat kondisi yang begitu cerah ini Terima kasih telah menonton! 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 Namun di luar dugaan, karena fungsi bangker ini sebenarnya untuk tempat lindung darurat dari awan panas. Nah ternyata letusan saat itu, itu bersamaan dengan ambrolnya material puncak gigir boyo. Sehingga material yang turun bersamaan letusan itu menimbunlah kawasan bangker. Dua orang inilah ketika saat masuk ke bangker saat itu, belum sempat menutup pintunya depan rapat, material panas dengan awan panas sudah langsung menyusul mereka berdua. Mereka berdua pastinya di dalam bangker ini seperti diopeng. Lalu setelah kejadian tindakan dari tim SAR gimana nih mas untuk mengevakuasi korban yang ada di dalam bangker nih mas? Ya pastinya setelah melihat, mendengar, dan laporan dari warga masyarakat, ada dua orang yang masuk ke bangker itu. Pastinya dari SAR langsung responsif melakukan beberapa koordinasi. Namun luar biasa karena panasnya yang begitu menyengat awan panasnya, sehingga kita memakan waktu hampir dua hari. Sehingga ketika korban ini bisa kita evakuasi, ya kondisinya sudah empty. Namun apapun itu, karena memang sudah tugas bagian dari kami, dari SAR dan jiwa kami, ya tentu kita lakukan. Secepat mungkin. Walaupun masyarakat juga merasakan paniknya, namun tetap mereka juga ikut membantu dalam kegiatan evakuasi dengan SAR di ini. Kalau untuk korban nih mas, yang dua orang relawan yang gugur di bangker, itu ditemukannya setelah dua hari proses penggalian ya mas? Pada saat ditemukan, kondisinya beliau seperti apa nih mas? Ya pastinya kondisinya kan beliau kayak teropen badannya di dalam itu, sudah agak menggelembung. Jadi satu orang itu ditemukan di depan pintu masuk, namun di dalam. Yang satunya ditemukan di dalam kamar mandi. Ya mungkin analisis dari kita-kita semua, mungkin dia ini yang ke kamar mandi pikirnya airnya kan dingin. Namun melihat kondisinya itu pastinya airnya sudah mendidih. Ini gak kebayang situasi ini mas, semoga beliau ya mas ya, dua orang relawan ini yang gugur di ngerapi. Bismillahirrahmanirrahim ya mas ya. Amin, amin. Mas, aku mau nanya nih mas, kenapa bangker ini dijuluki sebagai bangker menangis mas? Bangker itu bangunan yang mati. Namun demikian kalau punya rasa, bangker itu punya tanggung jawab perannya, di mana bangker tersebut harus menyelamatkan yang mana dia masuk ke dalam bangker itu. Namun saat itu bangker tidak bisa. Sehingga tanggung jawab bangker itu seolah-olah punah. Ada satu beban pastinya bangker itu, secara rasa. Yang kedua, kemudian setelah kejadian 2006 itu, ada dua relawan yang terjebakkan. Pastinya tempat itu menjadikan suatu tempat yang sakral. Karena tempat ditemukan dua relawan yang saat itu, nyawanya terpanggil, terbawa, dihantarkan oleh awan dan material panas. Ini hal yang sakral sepenuhnya. Nah kemudian, disitulah kemudian kenapa bangker menangis itu bisa gambarkan di depan tadi. Harusnya betul-betul dijaga, ditatah benar, hal yang sakral tersebut. Kemudian di itu ada suatu kekuatan rasa roh yang tadi, selepas Dewi Jiwarganya di dalam bangker tersebut. Begitu merasakan pedih dan sakitnya, saat dua relawan tersebut harus terpisahkan antara raga dan nyawanya. Terhantarkan oleh awan panas. Inilah pastinya ketika mungkin terdengar suatu suara tangisan. Yang begitu bikin hati itu, gak bisa dibayangkanlah. Untuk kejadian di tahun 2010 nih mas, kejadian merapi erupsi kembali ya mas ya, yang mengakibatkan kalau gak salah itu ada 353 korban jiwa ya mas. Itu lokasi terparahnya ada di mana mas? Yang di mana banyak korban jiwanya itu mas? Saya sampaikan dulu, kejadian erupsi 2010, itu terjadi dua kali letusan. yang pertama itu tanggal 26 Oktober, yaitu awan panas dan radiusnya 5 kilo dari puncak merapi. Nah, saat letusan pertama itulah korban yang menjadi erupsi merapi saat itu terkenanya 39. Nah, kemudian letusan yang kedua itu terjadi tanggal 5 November, ketinggian pukul 00.00 malam Jumat. Nah, tanpa diduga, walaupun sudah dikasihkan suatu himbuan dari BPTKG waktu Dumbah Rono, bahwa letusan saat ini tidak main-main dan ini jaraknya akan lebih jauh dari yang tanggal 26. Faktanya, tanggal 5 November letusan saat itu mencapai 20 kilometer dari puncak merapi. sehingga yang radius 15 kilo ke bawah ini, mereka tidak mengira, tidak menduga akan sejauh ini, letusan awan panas itu akan sampai ke 20 kilo. Nah, sedangkan letusan itu faktanya bukan hanya awan panas, namun bersamaan dengan materialnya. Sehingga korban yang paling banyak di rata-rata di radius 15, 16, 17 kilo ke bawah, yang dekat dengan bantaran sungai Kalingindol. Dan di tahun 2010 itu, selain warga yang berada di kawasan merapi juga, salah satu korban yang meninggal juga ada juru kunci, almarhum Bahmarijen. Nah, itu bagaimana mas ceritanya? Mbahmarijen ini suatu masyarakat biasa, yang kemudian tahun 1982, diangkat oleh keratuan Yogyakarta sebagai abdi dalem, yang waktu itu masih Sultan Hamengkubuno ke-9. Nah, kemudian dari keratuan Yogyakarta ini, Mbahmarijen sebagai abdi dalem ditugaskan, untuk menjadi pengirit atau sesepuh atau yang dituakan, sebagai juru kunci di hargo merapi, atau gunung merapi. Kenapa? Pastinya itu yang mas tanyakan, Mbahmarijen kok juga menjadi korban? Kan Mbahmarijen pastinya tahu merapi itu mau meletus. Ini tidak lepas dari tanggung jawab Mbahmarijen. Apapun resiko yang menjadi tanggung jawabku, aku tetap tinggal di rumah. Nah, kemudian singkat cerita, detik-detik mau terjadinya letusan 2010, tanggal 25 Oktober, melihat kondisi merapi saat itu yang sudah terjadi, aktivitas yang luar biasa. itu sebenarnya sudah mau diajak turun sama putranya. Pak, kita turun aja, Pak. Kita ngungsi aja, menjauh. Mbahmarijen malah balik, bertanya pada anaknya. Namanya Pak Asih. Kalau saya Mas Asih. Sih, kalau hatinya Mas Asih merasa kurang nyaman, tidak tenteram dengan kondisi saat ini, silakan Asih turun aja duluan. Saya tetap akan di rumah. Saya tak berdoa dengan semampu saya. Kalau saya sampai turun meninggalkan tugas saya, saya nanti malah diketawain ayam. tanggal 25 saat itu. Kemudian, tanggal 26, ya sudah waktu menjelam maghrib lah. Itu sebenarnya, di rumah Mbahmarijen masih banyak tamu. Para tamu mereka berdialog, ngobrol, diam Mbahmarijen. Pastinya, saya yakin Mbahmarijen paham apa yang akan terjadi. Di saat itulah kemudian ada saudara jauh, yang namanya Pak Agus Yarto. Nah, saat beliau dan teman ini sampai ke Kinarja, menyampaikan informasi, kalau sudah terjadi erupsi, kemudian beberapa tamu disuruh turun, untuk menjauh saat itu. Karena sudah waktunya maghrib, kebetulan. Waktu itu. kemudian Mbahmarijen juga begini, ketika disuruh turun, ayo semuanya turun semua, sahabat Agus. Tak turun. Merapi sudah terjadi letusan, semuanya harus turun. Tidak ada yang mengubris. Kemudian, dengan begitu refleksnya, meja yang di depan Mbahmarijen dan tamu ini, ditendang sama Agus. keluar semua. Perapi sudah terjadi letusan. Cepat turun. Tamu ini harus keluar dari rumah Mbahmarijen. Namun Mbahmarijen saat itu, karena hanya berdiam saja, kemudian Mbahmarijen hanya mematkan kepalanya. Ini sudah waktunya maghrib, ya kita selat maghrib dulu saja. Waktu itu. Namun para tamu ini sudah turun. Dan mendirik motor, mobil turun semua. Nah, kebetulan saat itu waktunya maghrib, yang adan di masjid waktu itu juga, masasih. Disitulah kemudian, kita melakukan sholat jamaah, singkat cerita saja. Kemudian, Mbahmarijen saat itu, selesai sholat maghrib, melihat awan panas yang begitu, sudah luar biasa masuk ke kampung Mbahmarijen, kampung kami. Mbahmarijen, pulang ke rumah. Kalau saya selesai maghrib, pulanglah saya ambil motor, buang turun melamatkan diri. Mbahmarijen pulang ke rumah. Kemudian, pasca erupsi, pasca terjadi letusan suri hari itu, faktanya Mbahmarijen ditemukan di dalam rumahnya, dalam kondisi sujud. sebenarnya memang beliau paham dan mengerti alam yang ada di Merapi. Cuman, Mbahmarijen kemudian tidak pernah menyampaikan bahayanya Gunung Merapi kepada warga. Karena apa? Mbahmarijen paham dengan tugas toposiknya. Tugas Mbahmarijen adalah, ketika ditugaskan di sini, menjaga, menata, merawat, harga Merapi, berstawa warga. Bukan tohirnya saja, namun pastinya dengan kekuatan rasanya. Sehingga ketika Merapi berbahaya, Mbahmarijen paham, yang saya lakukan hanyalah doa. berkaitan dengan bahaya Merapi, biar tugas dari pemerintah BWTKG, bukan tugas saya. Jadi, Mbahmarijen sehingga yang dilakukan apa? Berdoa. Karena apa? Kalau Mbahmarijen sampai menyampaikan, awas gunungnya berbahaya, ini mau terjadi letusan. Yang dikatirkan adalah satu, masyarakat kan kepercaya pada Mbahmarijen, bukan pada instansi BWTKG. Menjaga hal inilah, yang begitu hati-hatinya Mbahmarijen melakukan tanggung jawabnya. Sehingga, yang dilakukan pemerintah adalah evakuasi, menyampaikan bahayanya, saya biar berdoa saja ketugas saya. Itu juga begini anehnya. Seminggu sebelum terjadi erupsi, Mbahmarijen menyampaikan. Pada Mas Asih waktu itu dan kami, besok itu, kalau gunung Merapinya batuk, terjadi letusan. Kemudian materialnya, nyawan panas lewat Kaliopak, Kaliopak itu hanya dekat jaraknya dengan Mbahmarijen, timurnya itu. Besok itu, kampung Kinahrejo akan kembali seperti dulu kalah. Seminggu sebelum terjadi erupsi. Faktanya, ketika terjadi letusan, waktu itu, tahun 2010, lewat Kaliopak. Kampung Kinahrejo, kampung kami, Mbahmarijen, habis semua. kembali seperti dulu kalah, tidak ada kehidupan sama sekali. Kemudian, alasan Mbahmarijen tidak turun tadi, kan ada tiga hal. Satu, prinsipnya berdahan di rumah. Di rumah apa yang dilakukan? Berdoa. Yang ketiga, kalau turun malu dengan, ayam fakta, Mbahmarijen ditemukan, pasca erupsi, jasadnya sujud dalam rumahnya. Ya otomatis saat itu, ketika Mbahmarijen pulang dari surat maghrib, melihat awan panas mengancam, keselamatan semuanya, masuklah Mbahmarijen di dalam rumahnya, bukannya lari. Namun, bersimpuhlah bilaunya. Memohon kehadiratnya sang penciptina, melakukan egoisasi, tawar-menawar, menawar keselamatan. Namun, dengan doanya. Namun, karena memang, saat itu Mbahmarijen sadar, ini memang sudah waktunya. Awan panas tetap keluar. Sehingga Mbahmarijen menguasrahkan dirinya. Dengan jujud pasrahnya. Allah Akbar. Awan panas. Menghantarkan pilunya. Karena tanggung jawabnya, kewasipannya, sampai nyawa, yang satu-satunya harus dijaga, dikorbankan untuk tugasnya. Karena apa? Karena demi sebuah kehormatan. Dalam satu melakukan tugasnya. Mas Mis, terima kasih banyak nih Mas Mis, untuk penjelasannya, mengenai, banker dan, erupsi Merapi di tahun 2006, sampai di tahun 2010 ya Mas ya. Dan sekarang, kita menuju ke lokasi, kediamannya Mbahmarijen nih Mas. Oke. Berarti kita kemana Mas? Siap oke. Kita ke sana aja. Oke. Oke mas, silahkan mas. Oke. Aduh. Aduh. Terima kasih telah menonton 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 dua pintu ya Mas pintu yang depan ini pintu yang langsung ke pangker oke dua pintu untuk dua pintu iya lapis-lapis dua kita langsung ke sebelah sini Mas Oke siap Mas Jun Mas Gabul ini kita udah berada di dalam nih Mas suaranya agak menggemah ya Mas ini iya agak menggemah karena terhitung sudah di bawah ini underground ya Mas ya ini menarik sekali di tengah-tengah ini ada sebuah batu yang bentuknya ini persis dengan pelataran seperti apa ya seperti seperti tempat-tempat duduk tempat duduk ya kayak tempat beristirahat ya betul-betul Mas kalau menurut Mas Gabul sendiri Mas Iya sen-sen Aura yang Mas Gabul rasakan itu seperti apa saat ini Mas iya jelas ketika masuk pertama kali di pintu yang kedua yang masih ya jelas reaksi natural manusia ketika masuk merasakan sesuatu energi getaran mistis yang ada di dalam sini Mas dalam pangker itu merinding ketika melintas di pintu ini tadi spontan gering habis sesudah kita berdiri sejenak di sini sudah mulai-mulai menyatu nih Mas Oke jadi memang kesan pertama saat gua sendiri masuk ke lokasi ini memang udah terasa banget nih karena pertama tadi ada di depan itu kan ada dupa ya Mas ya ya ada dupa sebelum masuk tadi itu wanginya cukup menyengat dan ditambah setelah gua masuk tuh kayak auranya tuh berbeda banget sama di luar nih Oke kita ke sebelah mana silah sini Mas ya Oke siap Mas ya untuk kejadian lokasi ditemukannya dua relawan yang gugur itu kan di satu pintu ah satu di sebelah kiri itu di kamar mandi dan yang yang satunya lagi di sebelah kanan sebelah kanan pintu masuk waktu kejadian itu di tahun 2006-2006 sorry Iya di tahun 2006 kejadian 2006 itu dua orang relawannya gugur disini betul dua orang relawan yang gugur tinggal disini semakin kita masuk ke dalam ini saya merasakan kayak kerasa ya Mas ini ya ini kerasa ya ini kalau nggak pakai jaket ya ini sudah merinding kalau saya Mas pulau gue sudah merinding banget ya merinding ya ya karena ada ada something different mas asas something yang berbeda dari yang kita bicarakan tadi Mas John ada sesuatu apa nih yang menarik lagi nih yang bisa kita cari tahu di lokasi ini nah itu dia Mas kenapa batu itu bisa berada di tengah-tengah ini Oke jadi dulu waktu sebelum ini Mas sebelum bisa kita lewati memutar seperti ini itu setinggi batu ini Mas tertimbun material material erupsi merapi penuh Mas jadi ini sudah jadi di tembok-tembok ini kan ada bekasnya Mas oh iya ini ada bekasnya nggak garis-garis melingkar itu setinggi itu Mas kalau untuk Mas Gabo sendiri ini Mas udah mulai merasakan gak sih ada sosok yang mungkin datang ke sini entah dari luar atau dari sebelum kita masuk udah ada di sini ya sebetulnya dari kita mau masuk mau datang turun ke area panker ini setelahnya sudah sudah ada yang menunggu sudah menanti yang menanti di luar yang tadi kita bicarakan ya Mas yang relawan yang gugur waktu erupsi di tahun 2006 nah ini ada satu sosok sebetulnya satu sosok dan sangat dekat dengan kita kenapa kita ketika berdiri di sini at kentara banget getaranya tuh kerasa banget Mas kerasi sudah hadir dari tadi sosoknya sudah ada dari tadi bukan dari tadi dari ya nanti kita ongkap Mas kalau boleh tahu di mana ada di depan saya Mas oke ya sosok yang tentunya tua Mas kalau bahasa Jawa bisa kita bilang sepuh ya sepuh tua sosok yang tua bukan sosok yang menakutkan bukan nah ini yang menarik kapan beliau ada di sini itu yang tentunya bisa kita ungkap di tempat ini sekalian tentunya masuk Oke kalau menurut yang Mas gabung tahu ya sosok ini sudah ada di sini sejak kapan nih ini berbarengan ketika erupsi tahun 2006 terjadi Mas di banker ini jadi sebelumnya sebelumnya beliau belum ada di sini Hai setelah jadi setelah setelah pasca erupsi yang di 2006 itu baru stay sampai sekarang Hai tunjuannya nah itu dia penjuannya ada sebuah amanah sebuah mana bisa kita bilang sebuah tugas dan tentunya tidak datang dengan sendirinya ya Mas ya ada sesuatu amanah yang diemban itu ada kaitannya dengan merapi Mas berarti memang sosoknya dikirim untuk satu tujuan Mas ya Iya lebih kamar menjaga atau gimana nih ya jelas satu menjaga itu pastinya dan amanah yang paling penting itu ketika itu nanti pencana akan datang lagi dan ketika di sini ada orang yang didalam mas ketika itu seperti ada Hai Pauling atau itu bisa kita kalau dalam bahwa Pauling itu dalam bahasa Jawa nya ya Mas Johnnya memberitahukan supaya tidak terjadi kejadian yang terjadi seperti di tahun 2006 lebih tepatnya seperti itu Mas John jadi baik sih tujuannya gitu cuma tadi di depan ini Mas Dupa masih nyala masih bauknya kekentara banget di depan dan itu durasi tentunya belum lama mungkin baru tadi sore lah baru sore ada orang yang berkunjung ke sini nah dengan tujuan apa enggak tahu masih misteri misteri ya dia dan Allah yang tujuannya betul-betul macam kalau bicara soal mohon maaf nih mas untuk sosok beliau nih mas yang hadir di tengah-tengah kita nih masih menurut Mas Gabul yang Mas Gabul itu seperti apa nih mas sosoknya Sosok seperti manusia biasa ya Mas ya dia sepuh atau tua cuman di kepalanya pakai apa ya kita bilang surban ya surban ketika kepala surban perwujudannya seperti itu cuman ketika di kondisi-kondisi yang emergency atau darurat mas sosok ini mampu-mampu sekali untuk merubah wujudnya menjadi apapun yang yang diinginkan mungkin itu nanti salah satu pemberitahuan ya ketika nanti dibutuhkan sosok ini akan berubah lebih apa ya mewujudkan dirinya untuk memberitahu kepada orang lain ya pastinya ada tujuan-tujuan tertentu ketika itu dilakukan Mas John Oke jadi belum tentu semua orang yang datang ke sini itu dengan tujuan dan niatan yang baik betul itu oke sekarang kita lanjut muter lagi Mas ya boleh kita putar Mas kita ke kamar mandi ya Mas ya toilet ya Mas ya Nah ini yang betul toilet yang di sebelah kiri dari pintu masuk itu kalau kita berada di dalamnya Mas ya oke salah satunya salah satunya salah satunya ditemukan dalam kondisi sudah wafat di dalam di dalam kamar mandi ya betul oke Mas ini kan kita sudah berada langsung di lokasi Mas ya karena kita udah kesini kita titip alpatnya kali Mas ya ya semoga alamat umum dua orang yang gugur disini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala diampuni sika dosa-dosanya dan semoga kita khusus nolotimai Mas ya Amin Oke siap Mas John Amin 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 kita lanjut lagi pengen dikasih disini kamar mandinya lumayan besar ya Mas ya iya lumayan besar Mas 1,5-2 meter ya selain sosok yang ada di sini ada apalagi Mas kira-kira nih Mas ya menurut Mas gabul lihat iya kalau yang di dalam bunker ini ini bukan yang masih stay di sini cuman bukan roh ya Mas ya beda jadi bisa kita bilang jin pendampingnya atau korin ya iya makanya betul banget dan setuju banget tadi jadi memang ketika masuk pun tadi kenapa langsung merasa merinding Mas ketika itu sebetulnya di telinga itu kayak terngiang masih waktu kejadian di tahun 2006 itu tadi sebetulnya kentara Mas tidak bisa dipungkiri ya harus bilang apa adanya seperti masih mendengar ketika waktu itu relawan ini sebelum mengembuskan nafas terakhirlah Mas teriakan teriakan itu kedengar itu bahasanya apa ya residual energi bukan sih iya lebih ke residual energi kejadian sebelum kejadian itu terjadi ya iya oke penggambarannya mungkin kalau untuk saya pribadi melihat dengan kejadian itu mungkin saya juga ngerasa wah ini enggak kebayang banget nih kondisi itu seperti apa di dalam tuh parahnya kayak gimana tuh iya Mas kita ke dalam dikepulsi nggak boleh mungkin nanti kamera kita bisa lihat karena disini tuh seperti apa pengen saya tanya juga nih Mas iya karena ini banyak sekali puntung-puntung rokok yang sengaja diletakkan disini dengan tersusun rapi nih Mas iya oke mungkin kamera bisa ambil nanti disini nah ini saya juga penasaran Mas memang ini ya rapi Mas banyak-banyak sekali rokok bagian utuh dan udah yang ada yang dihisap kayaknya Mas oke kita ke sini atau aku aja ikut-ikut boleh ya kita masuk ke dalam sedikit yuk nah ini kita udah di dalam nih Mas aku pengen nanyain Mas disini tuh banyak sekali terdapat puntung rokok baik yang udah dihisap ada juga yang belum dibakar nih Mas iya betul banget ini apa nih Mas? yang jelas kita pastikan ini dari orang-orang yang datang kesini ya Mas ya beraneka agama aja merokoknya Mas nah ini dengan tujuan apa? karena setiap orang setiap individu pasti punya punya keyakinan masing-masing Mas punya prinsipal sendiri-sendiri mereka meyakini mungkin real waduh yang gugur itu semasa hidupnya suka merokok Mas ya jadi ada mungkin sahabat temennya yang datang kesini pun masih mempercayai kalau bisa banyak kemungkinan kemungkinan yang lain pun juga masih banyak Mas sebetulnya saya kira cuma jangan kaget ya Mas John ya karena saya belum ngasih tahu di atas panjenangan itu kalau bergerak itu nanti bubar oke oke kita keluar aja kali ya ok nanti kita lebih pencana di situ saja ya Oke ya tadi dari dalam Kita sempat keluar di atas itu banyak sekali kelelawan karena Mas Chan mungkin belum menyadari di dalam itu kan pada saat ditemukannya si salah satu relawannya gugur itu kan berada di dalam kamar mandi salah satunya di dalam kamar mandi dan di dalam pun tadi saya yakin masuk juga mencium bau material yang itu masih kentara banget dihidungnya masih kecium banget ya masih kecium banget ya Oke jadi setelah ini kita kedepan oke masih kita lihat gambarnya dari Mas Aswin bakal selesai dan nanti bisa kita langsung jelasin ini sampai penonton Oke siapa sih setelah ada penjelasan dari gambar kita bakal menuju ke lokasi selanjutnya Mas Oke ke rumahnya atau kediamannya almarhum Mbah Marija Oh iya Oke yuk Mas siap Mas Assalamualaikum Bapak-Bapak-Bapak-Bapak Assalamualaikum Oke Halo Mas Aswin gimana Mas Mas Aswin sudah selesai belum Mas? sudah Mas TR nya sudah selesai belum Mas? sudah Mas sudah Mas boleh kita kasih lihat ke penonton nih oke yang korbannya dulu atau gimana tadi Mas? ah iya Mas Chan yang kan ada yang relawan yang gugur oh iya betul ada memang satu sosok yang stay di sini mau yang mana dulu Mas? yang pertama itu aku pengen tahu dari sosok relawannya dulu yang relawan dulu ya oke ini posisinya kita gambarnya dari di sebelumnya ini pintu masuk gambarannya dari dalam dari dalam ya oke dalam ini yang apa kamar mandi kamar mandi sebelah sini berarti kalau dalamnya dari sisi dalemnya maksudnya kita dari sisi dalem yang sebelah kiri tadi yang di kamar mandi oke bisa dijelasin gak nih Mas Gabul ya memang jelas ya Mas kemudian kalau untuk yang sosok jelas kita pastikan ini bukan roh bukan roh bukan roh ya jadi seperti yang dibilang di awal tadi bisa dibilang jin pendamping jin pendamping ya koren korennya korennya ya korennya ya gini ini pada saat Mas Aswin melukis berarti tergambar jelas dari posisi beliau ada dimana-mananya ya ada di sebelahnya sini semuanya dan ini adalah visualisasi yang digambar oleh Mas Aswin karena tadi kita tinggal Mas Aswin di sini sendirian sementara saya di dalam sama Mas Gabul untuk explore ya ya betul selanjutnya gambar apa lagi Mas ada lagi Mas gambarnya? ada sosok yang tadi nah itu dia yang sosok satu yang spesial mas yang spesial ya yang spesial yang sebelumnya tidak ada dan di ketika ada eropsi di 2006 baru ada wah ini sinkron nih gambarnya yang digambar sama Mas Aswin sama penelusuran kita malam ini ya Mas ya iya boleh kita lihat Mas kalau ini kita view-nya dari luar Mas dari luar punya jadi kayak yang tadi itu kita bener-bener berasa berada di tengah sini melihat yang sosok dua tadi disini yang ini kesini posisinya berada duduk di atas sila serba putih mas ini sosok eyang ya tadi disebut sama Mas iya betul betul mas sosok eyang jadi ini visualnya seperti ini yang dilihat dan langsung di visualin oleh Mas Aswin nih dan posisinya pun ketika kita explore ke bawah banker tadi pun dia juga menghadap ke posisi menghadap ke pintu ya Oh tanpa bergembing sama sekali tuh ya karena udah tahu tujuan kita sebelum masuk sudah permisi dulu jadi tidak ada niatan untuk mengganggu atau yang lain-lain tidak ada jadi sudah dipersilahkan oh berarti pada saat tadi kita ngobrol posisi beliau juga menghadapnya ke luar ya ya wah luar biasa sekali ini malam ini nih oke Mas Aswin thank you banget ya Mas Aswin ya siap nah Mas setelah ini kita langsung ke lokasi lagi ya Oke siap Mas John oke silahkan Mas kita jalan kita jalan-jalan mas oke monggo Sekarang kita sudah berada di petilasan ya mas ya? Iya. Petilasannya almarhum Bah Marijan yang sekarang ini dijadikan sebuah museum. Museum. Untuk mengenang kejadian tragedi Merapi di tahun 2006 dan 2010 lalu nih mas. Iya mas an. Oke mas, kalau untuk residual ini mas ya. Residual energi yang terjadi pada saat kejadian yang bisa mas gebul gambarkan itu seperti apa sih mas? Situasi dan kondisinya mas? Iya, ketika erupsi di tahun 2006 dan di tahun 2010 ya mas John. Jelas residual-residual energi yang tertinggal itu ketika itu terjadi di tahun 2006. Dan di 2010 kurang lebihnya hampir sama mas. Jadi sebuah kepanikan, sebuah teriakan-teriakan histeris ketika itu terjadi erupsi, awan panas itu menerjang di setiap lokasi ataupun daerah-daerah tertentu. Itu masih kerasa mas. Cuma untuk hal-hal yang di luar itu atau mistis itu mungkin bisa nanti ya mas ya. Nanti kita dijelaskan di dalam ya mas ya. Dijelaskan lebih dalam lagi. Oke, mungkin nanti untuk visualnya dari kejadian yang terjadi itu bisa digambarkan oleh mas Aswin. Mas Aswin. Berarti kita ke dalam. Nanti mas Aswin di mana? Oh, di sini aja kali ya? Di bangku ya? Di bangku ya? Ya, lebih nyaman kalau dia duduk mas John. Oke. Mejanya juga kebetulan mas. Pas. Pas lagi ya. Mas Aswin. Oke, siap. Iya mas. Joklo Hargo Merapi. Sekarang duduk aja ya mas. Oke, mas John. Untuk residual lagi mas ya. Yang terjadi itu ini kan menyebar nih mas. Di seluruh desa ya. Kalau yang paling parah itu yang paling banyak itu deramannya sih mas. Sampai disebut desa mati ya mas. Karena hampir merata seluruh desa. Itu hanya tinggal beberapa satu yang bisa kita bilang hidup mas. Oke. Ada gak sih kejadian menarik yang mungkin mas Kabul tahu nih mas. Tentang kejadian yang ada di Merapi ini mas. Itu salut mas. Salut dengan seorang Mbak Marijan ya. Karena baik di 2006, 2010. Tidak pernah beliau sosok Mbak Marijan ini mau meninggalkan tempat tinggalnya ketika erupsi Merapi itu terjadi. Tidak pernah mau dan tidak pernah mau untuk dievakuasi sedangkan yang lain dievakuasi. Kejadian mistis sebetulnya itu asumsi atau persepsi orang masing-masing kadang berbeda ya mas. Cuman memang pernah terjadi mas di 2010 awal itu erupsi yang mengarga rumahnya Mbak Marijan. Itu berbelok. Jadi awan panas atau yang biasa kita sebut wadus gembel mas. Erupsi Merapi yang dia membawa awan panas. Itu tidak melewati rumahnya Mbak Marijan. Cuman memang di 2010 yang terakhir sosok Mbak Marijan pun tetap dengan jiwaku mas. Menyerahkan seluruh jiwakannya tetap tidak mau dievakuasi. Oke. Nah sosok-sosoknya itu sudah bercampur mas. Sudah melebur menjadi satu. Baik itu sosok liar. Baik itu dari jasad ataupun korban-korban yang terkena erupsi tahun 2010 yang terakhir. Oke. Sudah banyak pendatangan nih mas. Iya. Membawar nih. Dan ini pun di sekitaran kita saya merasakan kerasa banget mas. Ini pada kepo mas. Kepo ya mas. Lihatin kita di sekitar ini pada ngapain sih. Oke. Cuman untuk kapasitas mengganggu tidak. Oke. Jadi kejadian yang tadi digambarkan itu yang mas cerita-nganya itu sempat terjadi di tahun 2010 ya mas ya. 2006-2010. Iya. Iya. Lokasi ini tidak diterjang tapi alah belok ya mas ya. Iya berbelok. Di erupsi yang di tahun 2010 yang awal mas. Sebelum kejadian 2010 yang terakhir ya mas. Terakhir ya. Wah luar biasa banget nih. Lagi-lagi nih. Mungkin bisa dibilang suatu apa ya? Karomah mungkin bisa? Iya. Bisa ya mas ya? Iya. Karomah ya? Iya. Dan amanah itu mas. Amanah ya? Amanah yang diemban seorang beliau Mbah Marijal. Luar biasa banget. Oke. Kalau untuk kejadian-kejadian seperti suara-suara tangisan, teriakan, itu pernah gak sih ada orang yang mendengar itu mas? Jelas mas, tidak satu dua orang yang masih terkadang mendengarkan suara-suara tepik taing, sampaikan, teriakan histeris. Itu masih, sebagian orang masih mendengar mas. Oke. Yang mungkin tadi yang ditanyakan mas John tentang hal-hal yang mistis. Mas, nah itu residual yang tertinggal, energi yang tertinggal di waktu yang silam mas. Residual energi. Kejadian yang terjadi di masa lampau. Masa lampau ya. Oke, mas Gabul, terima kasih banyak nih mas. Sudah ikutin kita dari awal sampai saat ini. Jadi aku penasaran nih sama visual yang digambar oleh mas SW ini seperti apa nih. Oke. Kita susul ke depan kali mas ya. Oke, siap mas Gabul. Takutnya kedinginan sendirian kesian. Iya. Ya emang kedingin banget ini mas. Banget mas. Banget, ya emang kaya mas pake sweater aku enggak loh mas. Oh, enggak apa-apa cek ya mas John. Ketinggalan di mobil ya mas. Aduh. Aduh, kita langsung ke sana mas ya. Oke, siap. Silahkan mas. Iya. Oke, kita sudah ketemu lagi sama mas SW ini ya. Kita jemput kasian udah kedinginan mas John. Gimana mas SW ini? Kedingin mas. Sudah jadi gambarnya ya? Sudah, selesai mas. Kita kesannya mas. Oke. Tapi tadi aku mau sedikit nanya nih. Ada kendala enggak pada saat melukis? Hmm, alhamdulillah enggak mas. Lancar mas. Lancar ya mas? Aman mas. Aman mas. Aman ya? Aman. Soalnya yang digambarkan enggak berkaitan dengan ya ada sih. Oh, iya, iya, iya. Kayak kejadian sih mas. Yang yang digambarkan kejadian bukan benar-benar sosok yang harus di, apa ya, berkepak. Iya, mas. Tidak mas, ya lo ini. Iya, iya. Aman. Cuman dingin aja mas. Dingin banget aja? Dingin banget. Logisnya pake ngewel enggak mas? Enggak mas. Oh, enggak, enggak. Tapi agak membekui ini mas. Oh, membekui? Ya, ke sini minum kopi hangat. Boleh. Coba mas kita lihat gambarnya. Ini kejadian yang sakral ya mas ya. Iya, iya. Luar biasa. Ini sosoknya almarhum Bah Marijan. Betul mas. Coba nanti mas yang menceritakan nih. Seperti apa nih? Menjelaskannya mas. Ini mas yang seperti yang kita ceritakan di depan tadi mas John. Jadi, bahkan sampai di akhir hayatnya pun, posisi seperti yang dibilang tidak mau dievakuasi, menyerahkan seluruh jiwa raga, bisa kita bilang. Dan sampai akhir hayatnya pun, beliau dalam posisi meninggal, dalam posisi sujud mas. Subhanallah, ya. Perinting mas ini. Ya, perinting. Sama mas. Ini mungkin banyak yang belum tahu juga. Ini sosok ditemukannya Mbah Marijan pada saat dievakuasi seperti ini. Kondisi terakhirnya. Iya. Betul ya mas ya? Betul, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke skit selanjutnya mas. Ini sama, mau nampaknya dikit mas. Oke, apa tuh mas? Karena warnanya mungkin kan abu-abu. Itu emang debu vulkanik ya mas. Oh, jadi abu-abunya ini debunya. Debunya. Oke. Debu-debu vulkaniknya mas. Terus yang dikampar terkenal. Wah, ini situasinya mas. Situasinya. Berlarian mas ya. Pada panik, takut, bingung pada berlarian mas. Ya, kondisi saat ketika erupsi itu menerjang di area ini mas. Yang digambarkan mas asinnya. Iya mas. Ini anak-anak juga. Iya. Rata mas. Dari segala umur mas. Tapi ini yang digambar dengan mas asin. Dengan residual yang mas gabu lihat. Seperti ini kah? Iya mas, kurang lebihnya merasama. Dan yang cerita mistis tadi pun yang disampaikan. Bukan konon ceritanya ya mas. Masih sering terdengar itu ya residu energi yang tertinggal itu tadi mas. Iya, iya. Lebih ke residu energi ya mas ya? Iya. Oke, terima kasih banyak mas gabul dan mas aswin. Iya, sama-sama mas. Dari Wani Ora. Terima kasih juga dari Lentera Malam luar biasa. Di Wani Ora ini aku penasaran banget nih. Sekali-sekali aku pengen lah ikut konten baru. Oh boleh, boleh dengan senang hati dan dengan pintu yang sangat terbuka. Boleh ya? Boleh banget. Mungkin juga buat tim selesai yang penasaran dengan kontennya Wani Ora Ribbon. Yang di dalamnya ini nanti ada mas gabul, ada mas aswin juga dan tim-tim lainnya ya mas ya? Iya. Bisa langsung ketik aja di pencariannya Wani Ora Ribbon ya mas ya? Iya betul, Wani Ora Ribbon. Lebih ke live ya mas ya? Lebih ke live. Sedikit kasih kisih-kisihnya kalau kontennya mas gabul ini seperti apa? Iya sebetulnya kalau lebih spesifiknya kita lebih ke jasa pelayanan masyarakat sebetulnya mas. Jadi realita yang dihadapin kejadian-kejadian mistis yang memang itu ulah dari persekutuan manusia dan cit. Oh ini seru banget nih. Nanti setelah nonton ke sini langsung mampir ke channelnya Wani Ora Ribbon. Iya oke mantan. Sekali lagi makasih banyak untuk mas dan tim yang hadir pada malam hari ini. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumbernya telusur, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur nih. Kalau untuk sosial media yang ada di Instagram ada gak mas? Ada mas dan. Waniora di IG di Waniora underscore official. Oke nanti kita terus disini mas ya? Oke. Oke nanti kita kasih linknya disini. Oke mas terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sehat selalu untuk keluarga di rumah juga ya mas ya. Sama-sama mas John. Buat sukses selalu buat Lentera Malam. Amin. Telusur Lentera Malam. Telusur Lentera Malam mas. Telusur Lentera Malam. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau jadi narasumber telusur. Yang mempunyai kejadian-kejadian mistis seputar profesi nih. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja. Dimana saja dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue John Arya. Pamit. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax